Hai sahabat Zodiac Hadi, berjumpa lagi di video kali ini ya, hari ini saya akan membacakan prediksi Zodiac Capricorn untuk bulan November tahun 2020, dari awal hingga akhir seperti itu ya jadi mohon teman-teman sebelum menyimak video ini, tolong support dulu channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video yang terbaru di channel ini dan jangan lupa juga untuk share videonya ya, dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan kalian sampai selesai, terima kasih baiklah sahabat Capricorn semua, seperti apa prediksi anda hingga akhir November nanti seperti itu ya mohon disimak video berikut secara lengkap agar informasinya dapat jelas dan juga bermanfaat untuk anda sebagai bahan kajian seperti itu sepertinya ramalan bintang anda, sahabat Capricorn, untuk bulan November 2020 akan menunjukkan bahwa kecenderungan, profesi, dan juga karir akan menyita perhatian anda lebih di bulan ini jadi khususnya untuk anda, sahabat Capricorn, untuk anda yang lahir dari tanggal 22 Desember hingga tanggal 19 Januari anda termasuk ke dalam konstelasi zodiac Capricorn yang satu ini kemungkinan sahabat Capricorn, masalah pribadi, baik itu keluarga ataupun kekasih seperti itu ya meskipun itu penting, namun akan menjadi hal kedua yang akan anda perhatikan jadi di bulan ini, kemandirian Capricorn akan menjadi titik benentu tidak ada tempat dan waktu untuk anda mencari bantuan ataupun kerjasama dengan orang lain jadi sahabat Capricorn, anda dituntut untuk dapat memutuskan berbagai hal yang menurut anda baik dan sesuai dengan keinginan anda seperti itu ya jadi segala hal sesuatunya, anda harus bisa lakukan sendiri secara mandiri di bulan ini agar bisa baik untuk kepentingan diri anda sendiri, sahabat Capricorn jadi jika anda ingin berbuat baik pada orang lain, atau ingin diakui di depan orang lain sebelum itu, anda harus mengakui dan berbuat baik untuk diri anda sendiri terlebih dahulu dan untuk prediksi asmara anda, sahabat Capricorn sepertinya di bulan November ini untuk masalah asmara, kemungkinan beberapa dari anda yang sudah berumah tangga bulan ini akan menjadi bulan yang luar biasa untuk rumah tangga atau kehidupan rumah tangga anda meskipun anda disibukkan dengan pekerjaan, target seperti itu ya, yang harus terpenuhi ya, sahabat Capricorn namun anda sepertinya mampu membagi waktu untuk keluarga anda sementara itu, sahabat Capricorn di bulan ini, sepertinya akan menjadi bulan yang cukup pas juga untuk pasangan untuk Capricorn yang sudah berpasangan dan untuk Capricorn yang ingin menuju jenjang pernikahan, seperti itu sedangkan untuk sahabat Capricorn yang masih single yang masih belum ada pasangan, seperti itu ya diprediksikan di bulan November ini hingga akhir, seperti itu ya akan menemukan cinta melalui kontak sosial atau sosial media, seperti itu ya dan pertemuan secara langsung jadi setelah bertemu di sosial media, mungkin ngobrol-ngobrol, chatting-chatting ya sana-sini, seperti itu ya nah, akhirnya ketemuan, siapa tahu cocok dan jadi untuk para single, diharapkan agar anda lebih aktif bersosialisasi dan menemukan orang-orang baru yang siapa tahu akan menjadi jodoh anda apalagi hobi dan juga kesukaannya, sama, seperti itu ya dan karena itu, sahabat Capricorn, ini waktunya anda untuk jemput bola ya untuk anda yang single, jadi jangan diam saja dan menunggu orang suka pada anda itu akan lama prosesnya, seperti itu ya nanti keburu dua karena itu anda yang harus mengejar, seperti itu, sahabat Capricorn nah, untuk prediksi keuangan anda, sahabat Capricorn untuk anda yang bisnis atau mungkin buka usaha, seperti itu ya ramalan keuangan anda, sahabat Capricorn, di bulan November 2020 ini cenderung saya melihat menunjukkan bahwa situasi keuangan bulan ini akan cukup bergejolak jadi anda harus siap menghadapi banyaknya tantangan dalam menuju kesuksesan finansial anda untuk menekan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu seperti itu ya, sahabat Capricorn anda harus bisa menjadi benar-benar hemat, seperti itu ya dan anda akan menjadi sangat afresif, seperti sifatnya jadi anda harus bisa rajin dan tidak akan takut mengambil risiko terkadang, bisnis yang untungnya besar, itu risikonya pun juga akan besar ya, sahabat Capricorn namun, sepanjang anda punya strategi yang baik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut saya rasa, keberanian untuk mengambil risiko yang besar demi keuntungan yang besar, terkadang perlu anda ambil, seperti itu next, jadu untuk prediksi kesehatan anda, sahabat Capricorn di bulan November 2020 dalam hal kesehatan, sahabat Capricorn saya prediksikan sepertinya di bulan ini, kesehatan Capricorn diprediksi akan luar biasa baik mungkin di awal-awal bulan, beberapa sahabat Capricorn agak sedikit drop ya, energinya dan mungkin beberapa dari anda mengalami kejala seperti flu, atau mungkin masuk angin, seperti itu jadi anda tidak perlu khawatir dengan masalah-masalah kesehatan yang serius sepertinya, jika anda, sahabat Capricorn punya riwayat penyakit kronis, atau penyakit yang berat, seperti itu ya penyakit bawaan, seperti itu ya ini kemungkinan akan cukup terkendali di bulan November ini masalah kesehatan yang kecil pun sepertinya hanya membutuhkan bantuan medis yang biasa saja seperti misalnya, bantuan obat-obatan herbal, seperti itu ya atau mungkin obat-obatan yang ringan, dosisnya itu sudah cukup untuk mengobati beberapa keluhan medis yang sifatnya ringan namun sebaiknya, sahabat Capricorn, disarankan sekali di bulan November ini, anda untuk bisa menghindari stres karena kebanyakan gangguan kesehatan anda atau keluhan kesehatan anda berasal dari pikiran, seperti itu ya hindari stres untuk bisa menjaga tingkat energi anda jadi bagaimana caranya, caranya mungkin gampang-gampang susah, seperti itu ya gampang dikatakan, namun susah diterapkan secara konsisten, seperti itu ya dengan cara apa? dengan cara bermeditasi jadi jika sahabat Capricorn, anda suka duduk lama dan juga diam, seperti itu ya langkah baiknya anda mengambil kegiatan meditasi beberapa kali, seperti itu ya mungkin satu minggu tiga kali atau empat kali, seperti itu ya untuk bisa menetralisir energi negatif dalam diri anda dan juga membuat pikiran anda menjadi jauh lebih tenang, seperti itu dan nama sangat disarankan sekali ya, sahabat Capricorn selama bermeditasi, anda juga menggunakan media sanjita kayu gaharu, seperti itu ya karena kayu gaharu ini sendiri sangat membantu sekali untuk bisa melakukan energi cleansing dan juga menghilangkan blocking energy, yang membuat diri anda, seperti itu ya selalu susah mendapatkan pertolongan, ataupun kemudahan rezeki, seperti itu ya karena ini terkait pada aura seseorang, sahabat Capricorn jadi mungkin beberapa dari anda punya tingkat kepekaan yang tinggi seperti itu ya akan aurakan energi sesuatu, seperti itu ya sahabat Capricorn dan anda memerlukan bantuan sanjita kayu gaharu ini untuk bisa menetralisir energi-energi negatif tersebut sehingga anda pun akan dimudahkan dalam usaha maupun rezeki anda, seperti itu ya jika anda ingin mendapatkannya, silahkan anda whatsapp admin di bagian deskripsi disana sudah ada nomor whatsapp dan juga link Tokopedia yang bisa anda hubungi untuk memesan sanjita kayu gaharu ini, seperti itu dan selain itu ya, sahabat Capricorn penting sekali anda untuk juga berolah raga secara teratur dan diet yang sehat sangat penting untuk kesehatan anda agar tetap baik dan juga fit dengan kesehatan yang baik dan juga fit maka pekerjaan sesibuk apapun akan pasti anda bisa lakukan dengan baik, seperti itu dan keberuntungan rezeki pun akan selalu datang pada anda di sepanjang bulan November ini baiklah sahabat Capricorn, itu dia prediksi anda untuk bulan November tahun 2020 semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa juga untuk bantu share video ini ya dan mohon teman-teman untuk tetap support channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update terus video-video terbaru di channel ini dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya